Di episode sebelumnya, Han Li telah berhasil memasuki tahap pembentukan fondasi. Setelah itu, Han Li diberi selamat oleh senior Wu atas pencapaiannya kali ini di tanah terlarang. Lalu Han Li menemui ketua sekte yang memberi ucapan selamat juga dan memberikan peta lembah Wang Feng dan dua buah bendera formasi. Karena Han Li telah diizinkan membuka goa kultifasinya sendiri. Singkat cerita, Han Li telah menemukan goa kultifasi yang menurutnya sangat cocok untuk dirinya. Lalu Han Li pergi ke kota Feng mencari sebuah formasi yang cukup kuat untuk melindungi goa kultifasi miliknya. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat baik orangnya ataupun dompetnya. Amin. Masih dengan intro dan suara yang sama, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Dong Hua, Record of Mortal Journey to Immortality, part yang ke-9. Ini adalah ending dari serial Dong Hua ini untuk season pertama. Dan mungkin nanti kita akan lanjut ke episode spesial yang berjumlah 4 episode. Oke, kita langsung aja mengocok alur cerita Dong Huanya, Ceki Trot. Han Li menemukan sebuah kartun nama Xin Ruyin. Itu adalah nama orang yang ingin disebukan oleh Yun Xiao. Ternyata Xin Ruyin adalah orang yang menyempurnakan formasi-formasi di sana dan juga pemilik dari buku yang Han Li pegang saat ini. Xin Ruyin memiliki penyakit serius, hanya rumput spiritual seribu tahun yang bisa menyembuhkan penyakitnya, ucap Yun Xiao. Tubuh Xin Ruyin melemas setiap harinya. Han Li tersentuh mendengar apa yang dibicarakan Yun Xiao karena sangat sulit menemukan orang yang selalu menemani rekannya di dunia kultifator. Lalu Han Li menyegel buku catatan Xin Ruyin dan berkata kalau dia nggak akan melihat isi dalam buku tersebut, Sementara kamu menyempurnakan formasi, buku catatan pemunian ini telah kusegel, ucap Han Li. Lalu Han Li memberikan rumput spiritual berusia seribu tahun ke Yun Xiao. Untuk menjawab kepercayaan Han Li, Yun Xiao berjanji akan menyempurnakan formasi elemen terbalik selama beberapa bulan. Setelah itu Han Li mengeluarkan tanduk, taring, bisa, dan kulit naga hitam untuk disempurnakan menjadi artefak sakti. Baru Han Li memberikan rumput seribu tahun ke Yun Xiao. Aku akan membantumu menyempurnakan artefak sihir yang kamu inginkan, ucap Yun Xiao. Lalu Han Li pamit pergi dari pavilion Yun Xiao. 15 hari kemudian, di sebuah hutan di lembah Wang Feng terlihat senior Wu sedang mengikuti senior Ye yang pergi. Yang ternyata dia menemui Zhong Wu dari Gunung Lingshou. Senior Ye, akhirnya aku bisa menangkapmu, ucap senior Wu pada dirinya sendiri. Terlihat tingkah langku senior Ye sangat hormat kepada Zhong Wu. Lalu Zhong Wu memberikan sebuah tas kultifator berwarna putih ke senior Ye. Yang ternyata isinya adalah sebuah boneka prajuri tempur. Terima kasih tuan utusan, aku menunggumu memberikan perintah, ucap senior Ye. Sebaiknya jangan mengecewakanku, ucap Zhong Wu. Ketika senior Wu hendak pergi dari sana, dia ditemukan oleh Zhong Wu. Tetapi tiba-tiba senior Ye berkata, Untuk masalah kecil seperti ini, biar aku saja yang menyelesaikannya. Senior Ye memerintahkan boneka sihir miliknya untuk mengejar senior Wu. Tapi untungnya, senior Wu dapat menghindari pengejaran dan menghancurkan beberapa boneka sihir milik senior Ye. Di pavilion Yun Xiao, Han Li sangat kagum karena hanya dalam 15 hari saja, pesanan artefak sakti miliknya telah selesai dibuat oleh Yun Xiao. Ini hanya hal biasa, ucap Yun Xiao merendah. Aku ingin berterima kasih pada saudara Han karena telah memberikan rumput seribu tahun di hari itu. Kali ini penyakit sinruyin bisa disembuhkan. Sebelum pergi dari pavilion Yun Xiao, Han Li diberi sebuah jimat yang bisa digunakan untuk mengisi lingkaran sihir, ucap Yun Xiao. Cakar dan sirip naga hitam ini beratribut angin, ucap Han Li yang sedang di hutan lembah Wang Feng. Lalu Han Li mencoba terbang menggunakan artefak sakti barunya yang diberi nama perahu angin. Bukan hanya cepat, tetapi perahu angin ini bisa terbang melawan arah mata angin. Bisa terbang melawan angin seperti ini sangat bermanfaat, ucap Han Li. Manfaatnya di mana? Coba masuk angin, iya. Di sisi lain, Senior Wu masih dalam pengejaran Senior Ye. Senior Ye memerintahkan kepada seluruh pasukan bonekanya untuk membunuh Senior Wu. Senior Wu masih dibombardir oleh pasukan bonekanya Senior Ye. Di atas langit, ternyata Han Li melihat adegan tersebut. Kau pengkhianat keji, aku akan selalu melawanmu, ucap Senior Wu. Kau selalu menjadi duri di mataku, dan itu sudah bertahun-tahun. Hari ini, mari kita menyelesaikan semuanya, ucap Senior Ye. Senior Wu kembali diserang oleh pasukan boneka, tetapi tiba-tiba sang pahlawan bertopeng Han Li datang membantu Senior Wu. Han Li dibombardir oleh pasukan boneka, Guru Ye. Tetapi, tidak bisa menandingi kecepatan dari perahu angin milik Han Li. Senior Wu pun berteriak kepada Han Li untuk segera pergi dari sini dan melapor kepada ketua sekte. Senior Ye berkolusi dengan orang-orang Gunung Lingshou dan akan memulai pemberontakan. Tetapi Han Li, sang pahlawan bertopeng, lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa Senior Wu dari kepungan pasukan boneka Senior Ye. Melihat Senior Wu berhasil melarikan diri, Senior Ye memerintahkan seluruh pasukan bonekanya untuk menyerang, tetapi Han Li bisa pergi meloloskan diri. Senior Wu kembali menyeru Han Li untuk segera melapor kepada ketua sekte dan meninggalkannya sendiri. Tetapi Han Li berkata kalau mereka akan ke goa kultivasi miliknya dan ada sebuah pil untuk menyelamatkan Senior Wu. Senior Wu cerita kalau selama beberapa ratus tahun ini, enam sekte dari Jalan Iblis selalu mengawasi kami diam-diam. Tetapi sekarang berbeda, keluarga Ye dan Gunung Lingshou adalah mata-mata mereka. Di sekte lain sudah diperkirakan disusupi mereka sejak lama. Mereka semua tidak ada yang menyadari mata-mata ini dan membiarkan mereka masuk lebih dalam. Berhenti bicara, kondisimu dalam bahaya, ucap Han Li yang segera menambah kecepatan terbang dari perahu angin. Setelah terbang selama beberapa menit, akhirnya Han Li telah sampai di goa kultivasi miliknya. Sesampainya di sana, Han Li menyuruh Senior Wu untuk segera duduk. Dan demi keselamatan mereka, Han Li mencoba untuk memasang formasi lima elemen terbalik pemberian Yunxiao, walaupun formasi tersebut belum sempurna. Han Li masih mencoba mengaktifkan formasinya. Aku baru pertama kali menggunakan formasi ini. Butuh beberapa waktu untuk membiasakannya, ucap Han Li. Karena formasi milik Han Li belum aktif sepenuhnya, banyak boneka sihir memasuki formasi Han Li. Tiba-tiba, Senior Wu kembali turun ke medan pertempuran untuk melindungi Han Li yang sedang mencoba mengaktifkan formasi miliknya. Setelah formasinya aktif sepenuhnya, kali ini Han Li bertarung membantu Senior Wu. Tetapi, akhirnya Senior Wu memutahkan darah dan dia pun tewas karena luka di dalam tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan boneka, Han Li mencoba membangunkan Senior Wu. Tetapi, nyawanya telah hilang di bawah malaikat. Dan tiba-tiba, terdengar suara teriakan Senior Ye menyuruh Han Li untuk segera menyerah. Kau tidak akan bisa menahanku dengan formasi yang belum lengkap ini, ucap Senior Ye. Senior Ye tertawa dan berkata, hari ini kau tidak akan bisa lepas dari kematian. Han Li pun berkata, Senior Ye, apakah kau tidak takut ditemukan? Walaupun di sini tersembunyi, tetapi masih di wilayah lembah Wang Feng. Senior Ye gak menghiraukan perkataan Han Li dan berkata, kematianmu akan datang, bunuh dia untukku. Dan seluruh pasukan menembaki formasi lima elemen terbalik. Han Li menggunakan jimat pelindung berusaha menahan formasinya agar tidak hancur oleh serangan Senior Ye dan pasukannya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan ada sebuah petir datang menghantam tanah menyerang boneka milik Senior Ye. Dia adalah salah satu tertua tertinggi lembah Wang Feng, Lei Wan Feng. Melihat kedatangan Lei Wan Feng, Senior Ye mencoba melarikan diri, tetapi dia langsung tewas diserang oleh Lei Wan Feng, sang putra petir. Kultifator abadi ranah pemurnian pil, ucap Han Li, ketika Senior Ye tewas, semua boneka berhenti bergerak karena pemiliknya telah berhenti mengendalikan pasukan boneka. Aku perhatikan orang bermarga Ye ini sangat aneh. Takku sangka, ternyata dia adalah sisa-sisa dari pengkhianat Sekte Kian Zhu, ucap Senior Lei. Han Li pun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Senior Lei ini. Han Li pun bertanya, siapa nama beliau? Panggil saja aku Senior Lei, ucapnya. Setelah itu, Senior Lei berniat menyelidiki sendiri, siapa tahu masih ada sisa-sisa pengkhianat di lembah Wang Feng. Jadi Han Li tidak diizinkan untuk menceritakan kejadian hari ini. Han Li mengambil tas kultifator milik Senior Ye, karena dulu dia memiliki hutang pada Han Li, jadi dianggap lunas. Di dalamnya, Han Li menemukan sebuah buku teknik pengendali boneka, teknik ini bernama Dayan. Dan pada sore harinya, Han Li memakamkan Senior Wu di puncak gunung tempat terindah, melihat pemandangan. Han Li tidak akan bertahan di pertempuran kemarin kalau Senior Wu tidak memperingatkan Han Li untuk mengubah formasinya. Han Li pun memberi penghormatan terakhir pada Senior Wu yang selama ini telah baik dan menjaganya di sekte lembah Wang Feng. Oke, beres juga nih. Season pertama dari Dong Hua, Record of Mortal Journey to Immortality. Tapi tenang aja, masih ada episode spesial yang pastinya makin seru untuk direkap. Terima kasih yang udah nonton dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. selamat mengekali. selamat mengekali Terima kasih.